Pemirsa IDX Opening Bell kami lanjutkan bersama saya Patricia Mopaliyah. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada Rekan Aprilia Carvalho dan jurukamera Adini Anissa langsung dari Bursa Efek Indonesia. Aprilia, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona hijau. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya Mbak Tersir dan juga Pemirsa pasca ditutup menguat pada penutupan perdagangan kemarin yaitu naik 14,67 poin atau setara dengan 0,29 persen ke level 5079,12. Hari ini sejumlah analis memprediksikan IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak menguat ataupun juga melanjutkan penguatan dari penutupan perdagangan kemarin. Disampaikan oleh analis relian sekuritas yang memprediksikan IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak menguat terbatas. Di mana terlihat pergerakan IHSG bergerak pada pola wedges dengan pergerakan menguat di tren positif jangka mendengah. Terlihat juga indikator stok hastik yang bergerak terkonsolidasi setelah terjatuh dari area overbought. Namun, signal indikator RSI masih berpeluang menguat secara momentum. Dari relian sekuritas sendiri memprediksikan bahwa IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak menguat terbatas dengan support resisten berada di kisaran 5.050 hingga 5.135. Hal ini juga senada disampaikan oleh analis dari industri yang bersinar sekuritas yang juga memprediksikan IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak menguat berkisar di rentang 4.821 hingga 5.123. Sembari kita menunggu papan bursa efek Indonesia dibuka untuk melihat bagaimana kinerja IHSG di perdagangan hari ini, saya akan review sedikit untuk penutup perdagangan kemarin di mana setelah ditutup menguat, ya ini naik 14,67 poin atau setara dengan 0,29 persen ke level 5079. Kita akan melihat ke papan bursa efek Indonesia untuk menanti detik-detik pembukaan bagaimana kinerja IHSG di perdagangan hari ini. Kita belum melihat papan bursa efek Indonesia dibuka, saya akan review lagi untuk perdagangan kemarin. Di pada selama perdagangan kemarin IHSG berada di posisi tertinggi di level 5.079,12 dan juga terendah di level 5.053,72. Di perdagangan kemarin juga tercatat sebanyak 179 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau, sementara 225 saham lemah hingga menahan penguatan dan 172 saham diam di tempat. Kita lihat Patricia dan juga pemirsa papan bursa efek Indonesia dibuka dan untuk awal perdagangan pagi hari ini IHSG dibuka menguat ataupun cukup berada di zona hijau naik 0,50 persen atau setara dengan 26,90 basis point ke level 5.109,82. Tercatat juga trading volume 109 juta lembar saham, trading value 115.904 juta dan trading frequency 9.718 kali. Seperti yang disampaikan oleh para analis, tadi sudah saya bacakan Patricia dan juga pemirsa bahwa analis dari baik itu Relian Sekuritas dan juga industri yang bersinar sekuritas juga mempredisikan bahwa IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak di zona hijau ataupun juga mengalami penguatan. Patricia. Baik, terima kasih Prilia Karvalo atas laporan Anda. Pemirsa Prilia Karvalo dan Juruk Kap Merah Adin Yanisa langsung dari Persefik Indonesia.